Halo assalamualaikum selamat datang di channel mama bina terima kasih ya yang udah klik video ini oke di video kali ini mama bina akan membuat kudapan yang pasti rasanya enak lezat dan cara membuatnya mudah banget yaitu banana milk crispy ini cuma tiga bahan aja ini mudah banget cara membuatnya rasanya enak cocok untuk oleh-oleh atau mungkin saja untuk keluarga yang pasti rasanya mantul banget dan kalian pasti akan ingin nambah lagi enggak cukup satu buah aja yang mau tahu caranya dan gimana cara membuatnya simak terus video ini sampai akhir jangan di skip dan jangan lupa klik tombol subscribe terima kasih pertama-tama aku akan menumis lima buah pisang di sini aku pakai pisang kepok menggunakan satu sendok makan margarin ini kita tumis sampai warnanya kecoklatan jika satu sisinya sudah coklat bisa kita balik-balik sesuai dengan tingkat kecoklatannya ya Nah aku seperti ini jadi dia lebih karamel nanti agar dia baunya lebih enak dan juga pisangnya lebih lembut juga setelah itu kita sisikan dahulu biarkan dia dingin nah setelah pisangnya dingin disini aku akan membelah pisangnya menjadi dua bagian seperti ini kemudian akan aku potong menjadi enam bagian setelah itu kita sisikan dahulu ya berikutnya yaitu pembuatan vla disini aku ada 25 gram vla instan aku pakai merek yang my vla 25 gram gula pasir 150 ml susu cair 38 gram kental manis atau setara dengan satu saset dan yang terakhir satu putir kuning telur aduk sampai semuanya tercampur dengan rata lalu sisikan dahulu dan berikutnya yaitu ada puff pastry instant atau bisa puff pastry homemade yang untuk resepnya yang homemade bisa cek di deskripsi box ya disini sudah aku bibihkan kemudian disini aku ada aluminium foil yang berbentuk lingkaran kalian bisa pakai yang bentuk apa aja sesuai dengan selera disini akan aku cetak menggunakan pisau sesuai ukurannya saja seperti ini kalau bisa dilebihkan juga nggak apa-apa tapi ini aku mau yang sesuai dengan ukurannya saja kemudian akan aku ambil dan kita masukkan ke dalam aluminium foilnya ini kita tekan-tekan seperti ini rapikan bagian pinggirannya dan melakukan sampai semua cetakannya habis atau si nah jika sudah isi puff pastrynya menggunakan potongan pisangnya sesuai selera disini aku mengisinya 3 buah 3 buah ya kita sesuaikan dengan kapasitasnya berikutnya tuang vla yang sudah kita buat tadi sampai dia penuh menutupi pisangnya seperti ini kemudian beri topping sesuai selera disini karena aku punya coko jips jadi aku mau pakai coko jips saja setelah itu siap untuk kita panggang panggang di suhu 175 sampai 180 derajat selama kurang lebih 20 atau sampai 30 menit atau sesuai dengan oven masing-masing nah dan ini ya hasilnya dia kelihatan cantik banget warnanya menggoda golden brown seperti ini disini aku akan coba buka teksturnya seperti apa disini kelihatan banget kulitnya berlayer karena kita pakai puff pastry nah belakangnya seperti ini dia nggak gosong kemudian akan aku coba buka nah disini crispy ya kulitnya tapi dalamnya dia lumer dan juga legit seperti ini ini pasti anak-anak suka dan keluarga pun juga suka rasanya crispy di luar tapi di dalamnya lembut manis legit tapi dia nggak enek ini cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh bisa juga untuk oleh-oleh untuk keluarga ya bisa kita kemas dengan cantik di wadah gimana apakah ini menginspirasi bunda-bunda di rumah untuk dicoba jika kalian merasa video ini bagus dan bermanfaat bisa kalian share di media sosial kalian dan jangan lupa di subscribe terima kasih sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati